Sudah 2 bulan beroperasi, semenjak awal Desember 2020, kini sering menjadi buruan setiap warga binaan lapas Cianjur di kala sedang lapar. Tidak mahal, cukup dengan 5 ribu saja, setiap warga binaan lapas Cianjur bisa menikmati lembutnya roti khas dari dalam lapas. Berbagai rasa disajikan, dari mulai pandan, keju, mocha, sosis, dan abon. Staff rimker lapas pas 2B Cianjur sekaligus penanggung Jawa Produksi Rosa, Ian Januar, mengatakan, keberadaan pembuatan roti ini diperuntukkan mengasah keterampilan para warga binaan lapas Cianjur. Dalam sehari, di ruangan berukuran sekitar 4x8 meter ini, bisa menghasilkan 200 roti dan laris ke serbu warga binaan. Alhamdulillah, di lapas kelas 2B ini, kita berusaha untuk memberikan kepada warga binaan jiwa kemandirian. Jadi, di sini ada penggugitan ayam potong, juga ada penggugitan lele, juga ada kerajinan keterampilan perkayuan. Terus juga, Alhamdulillah, kita pada kesempatan 2 minggu ini, sekitar 2 minggu ini, kita sudah mengadakan sebuah rumah pabuk roti. Dan Alhamdulillah juga, ini produksi juga cukup bagus, kita dalam sehari bisa menghasilkan sekitar 10 kilo, kalau tidak salah itu 10 kilo bisa sampai 200 atau sampai 300 mix. Dan menutup kemungkinan, jika kedepannya roti ini bisa dikesan oleh masyarakat umum. Nah, bagaimana? Penasaran kan roti lembut buatan warga binaan lapas si Anjur ini? Jangan lupa like, share dan subscribe ya!